Halo semuanya ketemu lagi dengan saya Niko Omera ini adalah QnA yang ke-10 eh sebelumnya sebelum sebelum mulai saya mau kasih tau dikit untuk yang belum subscribe ini di sini biasanya saya jawab komen-komen sama pertanyaan dari para subscribers nah yang saya minta tolong gitu tolong kalau nonton ini tiap ada QnA tolong ditonton gitu sampai habis dan saya akan bikin lebih pendek sekarang karena ternyata begitu panjang mungkin kalian malas nonton saya nggak nyalain ya kayak 25 menit gitu nah cuman emang masalahnya gini rem sekarang Alhamdulillah ya komen udah makin banyak pertanyaan makin banyak contohnya kayak minggu ini nih udah ada 100 pertanyaan dan bikin kemarin karena lebaran saya nggak bikin QnA di minggu lalu jadi sekarang akan saya bikin yang ke-10 hari ini Oke dan tolong sekarang mulai tiap ada QnA tolong ditonton karena gini masalahnya ada pertanyaan yang keulang gitu sebenarnya udah ditanyain sama satu orang dan itu pertanyaan berkali-kali ditanyain sama yang lain saya bukan-bukan nggak mau jawab ya cuman gini saya bikin bikin video QnA atau tutorial atau review apapun itu dengan effort usaha gitu kan yang tujuannya buat kalian dapat informasi baru dan kalau saya kebahagiaan saya itu seneng kalau ditonton sama orang ya apalagi banyak yang nonton saya seneng walaupun sampai detik ini dari YouTube belum ada penghasilan bukan apa-apa tapi saya suka bikin video gitu nah tolong bantu saya hargain apa namanya effort usaha saya untuk bikin video ini jadi tolong ditonton karena informasinya yang ada di sini itu selalu ada di komen dan maaf kalau saya nggak bisa jawab semua komen atau pertanyaan di video Coba yang pasti biasanya 90% saya jawab komen yang ada di ini ya di langsung di channel saya gitu walaupun nanti nggak tahu kalau makin banyak lagi misalnya sampai 300 kalau saya belum jawab saya minta maaf banget karena emang itu perlu waktu jadi setiap hari itu saya sediain waktu sekitar 1-2 jam untuk cek komen-komen itu semua makanya suka kadang komen telat dan ada sistem di YouTube yang sekarang berubah jadi kadang komen itu nggak nongol di di notifikasi saya di channel jadi saya mesti buka aplikasi lain untuk lihat komen-komen itu Oke sekarang saya persingkat ya eh tanya jawabnya atau QnA nya tapi siang nggak saya saya jawab disini itu ada di di channel ya Oke sekarang kita mulai dari ya namanya Wahyu Trilaxsono atau Trilaxsono ya Trilaxsono kayaknya dia nanya Bang tangan kamu bertato ya eh iya itu sisa zaman dulu dan udah nggak mau nambah lagi eh cuman kan nggak boleh dihapus ya kalau diagama kalau dihapus dan itu bikin badan kita tambah sakit malah nggak disaranin gitu dan ya jangan ikut-ikut lah yang lain udah ini udah 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 lewat udah telanjur Oke ada dari Calvin Agustian dia komentar saya main dengan pop G pakai gameser yang apa bisa jadi bisa pakai keyboard bisa pakai mouse udah pakai keyboard plus mouse main sama bot komputer yang nembak damage-nya kecil masih ngeluh kesusahan haduh sebenarnya itu adalah tindakan curang kecuali bapak atau om pakai aplikasi resmi di Tanssen nya dia kalau ada orang pakai emulator dia ke deteksi jadi ketemu pemain sesama pakai keyboard plus mouse terus inget Om M jadi jempol beda lain sampai mouse terima kasih eh bukan ngeluh saya tuh termasuk orang yang jarang ngeluh mungkin hampir nggak pernah ngeluh malah cuman saya bilangin di video itu bahwa Hai pakai saya nggak biasa gitu pakai keyboard sama mouse untuk main game di HP jadi agak ngerasa kesusahan bukan ngeluh bukan ngeluh enak kok itu enak cuman saya belum biasa dan mata saya udah udah harus respect acamata untuk baca ya Jadi kalau main game deket gitu pakai itu jadi makin susah itu aja sih intinya ya Felicia Austin Bang aku pakai v9 tapi yang tekan dua kali untuk membuka nggak bisa Nah itu yang namanya ada di Smart wake atau di Smart turn and off nah ini udah pernah saya jawab sebelumnya itu yang diilangin dari pihak Vivo sendiri gitu masalahnya tuh ada di situ gitu ada yang dari awal udah hilang ada yang ada begitu di update hilang terus ada yang dibilangin katanya eh supaya nggak hilang diaktifin dulu jadi begitu di update nggak hilang kalau di saya enggak saya udah nyalain udah udah lah udah berfungsi dengan bener gitu saya update itu hilang nah itu masalahnya ada di situ rei cunir atau retunier tulisannya maaf mau tanya bisa record mix sekaligus gitar enggak tapi tracknya terpisah Oke kalau di XOX KS108 ya itu audio interface dia bisa ngerekam langsung cuma tracking nggak bisa ini nggak bisa kepisah karena apa di situ enggak ada optionnya gitu kalau mau yang terpisah pakai behringer bisa saya udah ada tutorialnya cara bikin track terpisah bisa nonton habisin ya eh watch di coir Bang cara install Playstore gimana ya ini maksudnya install Playstore di sini nih di apa Xiaomi games Black Shark saya nggak ngerti jadi saya pas beli minta langsung installin ke tokonya gitu karena itu kan bahasanya bahasa Mandarin ya kayaknya saya nggak bisa bahasa Mandarin jadi daripada salah-salah mendingan saya minta tolong sama mereka gitu Prasasti Wicaksono Asus Zenfone Max Pro M1 nggak ada apk gallery ya Mas mau lihat foto pakai apa dong iya dia nggak ada jadi kalau mau lihat foto sebentar nih saya di sebentar ya kalau mau lihat foto itu mesti masuk ke drive Google Drive karena gini apa namanya atau Google Photos ya jadi bukan bukan gallery yang bawaannya ini bawaannya handphone bukan gitu itu yang dibilang Android stok ya jadi dia dasarnya Android gitu punyanya Google dan karena Max Pro kayaknya kerjasamanya sama Google banget ya jadi dia pakai semua fasilitas yang ada dari Google gitu ya jadi kalau nggak salah di otomatis langsung ke-upload ke situ gitu loh jadi online jadi kalau kamu ganti handphone lain harusnya nanti bisa langsung diakses disitu Reza Judit Bang di Oppo saya kok nggak muncul notif di bar atas ya ada solusinya enggak itu tinggal di notifikasi setting aja ya ini saya udah nggak ada Oppo cuman di sini ada Vivo ya kalau di Vivo tuh ada status bar n notification kalau nggak salah di Oppo juga sama ya udah tinggal buka di situ nanti ada Manage notification ada review style ada nah lihat di situ deh itu hati pasti bisa kok pasti bisa kelihatan kalau udah di setting nggak bisa juga nah itu box mungkin dari handphonenya ya gaming Rifqi Bang Vivo V9 saya kok beda nggak kayak gitu settingannya gitu maksudnya dia saya bisa pakai yang apa namanya yang gesture ya itu tinggal masuk ke ini aja masuk ke navigation di ke setting terus ke navigation di situ ada optionnya mau pakai navigation gesture atau navigation yang button udah tinggal klik di situ nanti bisa lihat ini ini kan saya lagi mau bikin video video untuk fiturnya Vivo Y83 ya nih Oke kira-kira yang sama itu disitu nanti nonton videonya disitu deh itu kali ini saya bikin detail banget disitu khusy Andika at IGN PUBG Om Niko Oh ya nanti saya saya at kemarin belum sempet aja karena malah gimain sama anak saya terus Muhammad Rifqi Om cara screenshotnya belum diberitahu Om itu untuk di Asus handphone Max Pro M1 tinggal pencet tombol volume bawah sama power button pencet barengan dia langsung jadi apa langsung capture Renal Arpandi Bang biar video lo bagus masukin musik NCS saya nggak ngerti musik NCS terus maksudnya apa kasih tahu ya kalau dari Alfie Mima saya beli V9 tanggal 1 April lalu 9 Juni saya riset ulang V9 saya kemudian tiba-tiba Smart Weeknya sudah nggak ada jadi pembelian awal pun Smart Weeknya sudah dihilangkan dong Kak Iya yaitu dia itu yang yang makanya saya bikin video itu karena saya ngerasa saya kecewa kok fitur bagus-bagus dihilangin gitu loh ya Rizky Ferdinand mau minta saran dong Om masih bagusan Vivo V9 apa Oppo F7 Oke gini itu sebenarnya handphone yang di kelas yang sama ya Vivo V9 atau Oppo Oppo F7 tuh dia ada di kelas yang sama jadi kalau dibilang lebih bagus mana susah karena yang satu punya kekurangan di Vivo V9 buat saya kekurangannya cuma itu tadi yang saya bilang ada fitur yang dihilangin gitu di luar itu saya happy kameranya bagus banget dan buat main game Oke nggak ada masalah gitu ya Nah di Oppo Oppo F7 dia kelebihannya di prosesornya lebih tinggi tapi untuk kamera saya kurang suka jadi tergantung kamu kamu mau beli itu tujuannya untuk kemana gitu loh kalau buat main game Oppo F7 mungkin lebih bagus ya karena prosesor lebih tinggi tapi kalau senang foto-foto V9 bagus banget gitu ya Vicky Tangkudung Bang memang kenapa ada yang bilang kalau main gamenya tidak bisa fullscreen katanya belum dukung fitur full display buat gaming bisa yang ngomong itu wajar lah kadang-kadang mereka enggak sempat otak-otak handphonenya jadi enggak ada informasi itu tapi bisa tinggal di setting ada di settingannya nanti lihat di video saya untuk Vivo Y83 disitu akan detail dan kira-kira bersama lah Y83 V9 semuanya hampir sama settingnya ya Om yang rem 6GB kapan ada ya ini untuk ini dari Sky gemblong dia nanya untuk Asus Asus Max Max Pro Asus Zenfone Max Pro M1 6GB enggak tahu tapi yang di yang 4GB udah ada di toko online harganya kalau enggak salah ya 3,6 tuh layak dicoba dicoba deh sulhamdi Rizkyawan Bang kira-kira kalau mau buat rekod dan di-share ke IG recommend recommended gak nih XOX108 nya recommended kok bagus kalau kalau buat bikin lagu tuh noise nya enggak terlalu kedengeran tapi kalau buat kayak gini kalau treble ketinggian dia dia noise banget gitu dan untuk noise mah ilangin aja pakai ini kok pakai editing software beres Uceng Uceng Bang saya request review juga dong karaoke pakai HP Android pakai Behringer Xenix 302 soalnya penasaran nih mau lihat bagaimana kualitas Behringer Xenix 302 di small mic nya pakai yang BM8000 hehehe ya pasti saya bikinin cuman karena belum sempet aja kemarin kan sibuk banget berarti apalagi ada lebaran jadi kepotong gitu cuman saya bikinin pasti Heru MKD Bang ditunggu review Asus ROG phone nya ROG phone tuh Republic of game gamers ya buah saya juga pengen banget cuman harganya mahal banget katanya kisarannya hampir sama-sama iPhone X ya itu sekitar 18 juta ke atas lah Hendra Syahputra bank yang 464 udah ada belum diindo terus harganya berapa ini Zenfone Max Pro M1 udah udah ada udah keluar cuman saya lihat cuma di Tokopedia harganya sekitar 3,6 dan yang jual baru satu toko nah katanya sih garansi resmi ya devian comel nasib saya mungkin saya beli online V7 tapi malah ketipu barangnya enggak sampai nah saya saranin kalau beli eh handphone atau gadget gadget gitu ya yang harganya mahal mendingan beli kayak di kalau enggak di toko online kayak Tokopedia atau Shopee jadi ID di Lazada mendingan beli tempat-tempat kayak gitu deh karena kalau kalian diboongin langsung ke track gitu loh kemungkinannya kecil diboongin tapi barangnya pasti nyampe tinggal paling ada yang nakal tuh bilangnya barang asli taunya barang palsu gitu-gitu aja Cuman bisa diurus lebih enak Linda speedy rela dia nanya untuk ganti font di Oppo F7 Aduh nih Oppo saya udah enggak ada udah enggak pegang saya jadi saya nggak bisa nih cuman seingat saya enggak ada Nah kalau di Vivo tuh ada bisa download di font gitu Sorry ya enggak bisa ngasih tauin disini Saputra milik Bang apa boleh dipindahkan tombol navigasinya iya bisa gitu loh eh ada pilihannya kok mau navigasi di kanan atau di kiri yang homenya di eh apa namanya yang buka aplikasi semuanya di kiri yang ini backnya di kanan tinggal bolak-balik bisa disitu dipilihannya mandala bola harga berapa Bang di nanya harga xoxx108 harganya di 800 ribuan tuwadi Nardayana banyak yang kecewa dengan Vivo V9 Oke kalau saya cuman kecewa karena fiturnya udah enggak ada gitu di luar itu enggak saya enggak ada kekecewaan lain selain fiturnya di hilangin Mister Boy Bang Niko itu headphone nya Marshall tipe apa buat monitoring gimana bukan yang ini yang biasa yang coklat biasa saya pakai itu Marshall major to Bluetooth itu enak buat dengerin lagu buat monitoring masih oke lah cuman kalau dibandingin ini fokus right ini akan ini jauh beda banget ini lebih nyaman kalau itu cuman dia nempel pas di kuping kadang kalau saya pakai cemata ya itu neken suka sakit kem sedia nanya lagi kalau semul pakai xoxx108 kan Apakah saat kita nyanyi suara kita bisa langsung terdengar di headphone nya bisa kalau disambunginnya ke ini ya langsung ke xoxx Cuman kalau langsung dari handphone nggak bisa kalau di star maker bisa lam tiur-tiur Oke Kak jujur ini aku anak pelajar pengen banget beli Vivo V9 ini jadi setelah aku lihat para youtuber review Vivo V9 ada yang bilang bagus ada yang kecewa dan juga yang bilang kameranya bagus banget Kak aku jadi bingung mau beli Vivo V9 ini Kak mohon saran dan komentar ya Makasih nggak apa-apa beli aja kalau emang tujuannya buat kamera gitu-gitu bagus kalau saya cuman masalah itu cuman apa tap-to-wake diilangin udah di luar itu bagus air Adam kenapa ya punya saya xoxx jika dicolokin mic ada bunyi-bunyi lebih tambahan kayak kena angk kayak angin kena mic kalau colokin langsung kecas HP aman-aman kalau komputer bunyi ya itu namanya noise masalahnya dari kalau kita pakai audio interface ya itu macem-macem ada yang karena dirumah kita enggak ada ground jadi listriknya enggak ada groundnya cara ngakalinnya saya tanya tukang listrik saya nggak mau setahuin bahaya soalnya kalau saya ngasih tahu ini atau treble nya coba mainin di treble-treble dikurangin harusnya ngurangin bunyi noise Oke itu aja itu aja udah saya baca ini kita udah 19 menit saya nggak mau lebih panjang lagi kasihan yang lainnya jadi nggak mau nonton itu kalau kalau suka kasih like kalau nggak suka kasih ini dan please terus biasain nonton sampai habis sekali lagi saya bilangin supaya informasinya yang kalian dapet enak di sini jadi enggak enggak besoknya kok ulang nanya lagi gitu-gitu ya Oke Hai buat yang udah subscribe jangan lupa nonton terus dan share ini ke teman-teman buat yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang dan sekali lagi terima kasih udah mau nonton video saya Oke sampai jumpa ketemu lagi dengan saya Niko Merah